Hai akibat hujan ras yang mengguyur Kabupaten Batanghari belakangan ini membuat sejumlah pemukiman warga Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari terdampak banjir nih nah akibat kejadian tersebut ada tiga desa yang terkena banjir dengan jumlah 71 kepala keluarga nih waduh mudah-mudahan eh ada bantuan dari pemerintah yuk kayak mana pantauan yuk ini video pantauan banyak beginilah video amatir saat banjir bandang melanda desa jangga aur Kecamatan Batin 24 banjir sempat direkam masyarakat setempat pada saat malam hari banjir bandang seperti yang terpantau di Kecamatan Batin 24 tepatnya di tiga desa seperti jangga aur jangga baru dan terentak dimana akibat kejadian tersebut menyebabkan ada sebanyak 71 rumah terdampak banjir salah seorang warga desa jangga aur RT 01 Aryansyah mengatakan banjir bandang ini sudah berlangsung selama tiga hari untuk di wilayahnya namun pada hari kedua air sempat menyurut namun akibat curah hujan yang kembali lagi menyebabkan puluhan rumah terendam banjir bukan itu saja akibat kejadian tersebut juga menyebabkan akses jalan menuju sekolah putus akibat genangan air yang sudah mencapai kurang lebih setengah meter Hai yang melanda desa jangga kejadian kejadian tersebut menyebabkan desa jangga banjiran sudah tiga hari warga kesulitan melakukan aktivitas dan juga anak-anak sekolah anak-anak sekolah yang sulit sekolah karena sekolahnya kembali banjiran dan juga banyak warga yang tertampak rumah warga yang tertampak banjir warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah kembali dan bentang hari maupun profisinya Hai sementara itu dirinya mengaku saat ini belum ada upaya penanggulangan bencana dari pemerintah setempat sehingga dirinya meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk membantu masyarakat mulai dari mendapatkan air bersih hingga sembako dan dari data sementara yang didapatkan untuk di desa jangga aur ada 60 kakak yang terdampak tepatnya di RT 01 dan 06 dan di desa terentang ada 11 kakak yang terdampak dari data BBBD namun untuk di wilayah jangga baru masih dalam proses pencarian data Jonny Firdaus Cik TV melaporkan